Kawasan Pantai Lamalera di Kabupaten Lembata sudah ramai dipadati warga, Rabu 1 Mei 2024 sekitar pukul 6.30 Wita. Sejumlah warga mulai berdatangan untuk mengikuti Misa Leva. Misa Leva pertanda tradisi perburuan ikan paus di Lamalera, segera dimulai. Misa dipimpin oleh Romo Noldi Koten sebagai seleberan dan empat imam konseleberan. Menariknya, umat saat itu mengenakan sarung khas Lamalera. Mereka duduk lesehan di pasir mengikuti Misa hingga usai. Anak-anak hingga orang tua berbaur di kawasan pantai mengikuti Misa Leva. Romo Noldi dalam kotbahnya mengajak umat Lamalera untuk bersatu. Harus membangun soliditas yang baik menjadikan kita kuat untuk berjuang bersama mendapatkan hasil laut yang melimpah. Ia mengajak umat untuk berinovasi, harus ada pembaruan. Orang Lamalera harus mewariskan cerita kesuksesan kepada anak cucu pada masa yang akan datang. Ia mengajak nelayan Lamalera untuk ruang gembira menyambut musim melaut. Diketahui ikan paus yang ditangkap oleh nelayan Lamalera yaitu paus serma bukan jenis lain. Bisanya mereka mendapatkan ikan paus itu di perairan Lamalera dan sekitarnya. Model perburuan tradisional ini hendak mewarisi pengetahuan dan keterampilan dari nenek moyang Lamalera di zaman dahulu. Secara umum, tradisi perburuan paus dimulai dengan melaksanakan Levan Wang. Menurut ahasa setempat, Levan Wang atau musim melaut. Levan Wang adalah tahapan penting bagi masyarakat untuk memulai perburuan paus dan lainnya. Masyarakat Lamalera yakin, Levan Wang menjadi kesempatan di mana ikan paus mulai bermigrasi melewati perairan sekitar Lamalera. Pantauan TribunForest.com usai bisa dilanjutkan pemberkatan perahu nelayan oleh para imam. Para imam masuk ke bibir pantai sampai menumpangkan tangan memberikan berkat kepada para nelayan dan perahu yang hendak pergi. Para imam tampak berdoa mohon berkat dan perlindungan kepada Tuhan agar mereka selalu diberkati sepanjang musim melaut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!